Widih, kira-kira apa yang terjadi ya, bila ternyata supir ojek online-nya kita naiki adalah seorang psikopat. Hei hei hei, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas buah film yang berjudul Spree. Film ini berkisah mengenai seorang pemuda bernama Kurt Kankel yang bekerja sebagai supir ojek online. Dari dulu ia bermimpi untuk menjadi seorang influencer atau konten kreator terkemuka. Namun, seperti yang kita tahu, bahwa impian belum tentu atau tidak seindak kenyataan dan selama ini tidak ada yang menonton atau menghargai channelnya. Maka dalam segala kemuakannya, ia terbawa ke dalam kegelapan hanya untuk menjadi populer. Film ini menurut saya sangat keren. Kenapa? Karena dari segi cerita yang sangat simpel, dieksekusi dengan naskah yang cukup padat dan membumi sehingga kita bisa turut merasakan atau relate dengan film ini. Seperti yang kita ketahui, saat-saat ini atau masa-masa sekarang, banyak orang ingin menjadi yang disebut influencer atau konten kreator. Apalagi nih, dengan segala kemajuan teknologi, mempermudah hal itu untuk dilakukan oleh semua orang. Dengan modal apa? Hanya dengan modal kuota internet dan tentunya dengan handphone. Yang mana, nggak bisa dipungkirin semua orang di segala pelosok hampir mempunyainya. Namun, seperti yang dalam cerita ini, ternyata tidak sesuai impian atau tidak semudah yang dia pikirkan. Dimana follower, subscriber, atau viewer yang ternyata itu tidak mudah digapai atau dikumpulkan seperti yang mereka bayangkan. Mengapa hal itu terjadi? Ini memang masih banyak kemungkinan nih ya. Tapi yang terutama mungkin mengenai konten yang mereka buat atau yang kita buat. Konten yang kita usung bisa saja nih, kualitasnya dianggap rendah. Namun, ternyata hal ini juga tidak put dengan pengaruh dari pangsa pasar saat itu. Kalau di film Spree, Secret, sebenarnya itu isi kontennya dia ini sempat mengenai kehidupan sehari-hari. Dimana dia memperlihatkan ayahnya bekerja sebagai DJ. Terus juga dimana dia juga sehari-hari dalam mengangkut penumpangnya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, konten yang sama juga diusung oleh sang komedian si Jesse Adams nih. Dimana sang komedian syuting dengan neneknya cuma hal-hal yang remeh-remeh aja. Tapi ternyata itu kalau kita bandingkan, kalau di film ini kita bandingkan nih, kita bisa bandingkan bahwa ternyata si Kurt penontonnya zero. Malah dibilang kontennya yang benar-benar tidak bermutu. Tapi si Jesse ternyata tetap aja nih, penontonnya masih banyak padahal bisa dibilang kontennya itu benar-benar ya tidak bermutu sama sekali. Nah, hal ini ya kalau orang bilang ya karena si Jesse emang udah terkenal, ya emang benar. Jadi sebenarnya itu pangsa pasarnya. Siapa sih si Kurt? Berbeda dengan Jesse. Dia mau buat konten yang sembarangan pun mungkin ditonton. Nah, di dunia nyata juga memang tidak jarang konten, ataupun film, ataupun karya seni yang berkualitas, ternyata peminatnya tidak sebanyak dengan film, konten, dan karya seni yang orang-orang sebut tidak berkualitas. Hal ini menurut saya sih banyak faktornya juga nih, seperti pangsa pasar atau tren saat itu. Ya, sebagai contoh nih, waktu itu banyak tren pranks, atau tren joget yang tidak jelas, terus atau tren pamer kekayaan, atau tren kehidupan sehari-hari dari artis, dan masih banyak lagi. Nah, kalau semua itu kan tinggal keputusan daripada masing-masing konten kreator nih, apakah mau ikut-ikutan arus, atau tetap pada pendiriannya untuk tetap melakukan hal yang sama, yang sesuai dengan etialismenya dia, atau sesuai dengan passionnya dia. Kalau untuk tadi konten-konten yang di atas tuh, seperti konten kehidupan artis, segala macam, kalau saya pribadi. Sebagai penonton, saya pribadi sih, saya nggak pernah ngikutin ya, mau artis terkenal apapun, baik itu luar negeri maupun dalam negeri, saya tidak mengikutinya. Apalagi dengan embel-embel reality show, yang sebenarnya itu kemungkinan besar juga udah ada skripnya. Nah, jadi kalau saya sebagai penonton, saya itu bukan tipe saya, saya akan tinggalkan, walaupun banyak orang yang menonton hal itu. Selain itu, mohon-mohon maaf kata nih, terkadang, konten pribadi kita, yang kita sudah anggap berkualitas, belum tentu bagi orang lain itu berkualitas juga. Saya ulangin lagi, konten kita, yang kita anggap berkualitas, belum tentu orang lain melihatnya sebagai hal yang sama. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya itu, itulah guna dari pasar juga, pasar yang akan menilai, bukan hanya diri kita sendiri. Bukan berarti bahwa kita harus membiarkan orang lain menilai kita dan kita sangat bergantung pada mereka. Nggak juga, kita juga harus kita percaya diri. Tapi orang yang terlalu percaya diri dan merasa kontennya sangat berkualitas dan tidak menerima pasukan dari orang lain, itu akan menjadi bomborang bagi orang tersebut. Ada juga nih, yang bilang bahwa misalkan konten kreator sebelah banyak karena bayar atau beli viewer atau subscriber. Well, memang itu sudah menjadi rasio umum sih ya menurut saya ya. Dan memang tidak sedikit yang memang melakukannya. Namun, hal tersebut memang bisa dianggap cara promosi alternatif yang dijalankan. Bahkan nih, di dunia usaha nyata pun ada. Ambil contoh, sebuah toko roti misalnya merek baru nih, bukan di mall. Mereka membayar orang untuk mengantri membeli roti mereka di jam-jam tertentu. Untuk apa? Agar terlihat dan terkesan ramai. Sehingga orang yang lewat akan melihat dan otomatis biasanya akan penasaran dan mencoba membelinya juga. Tapi, ingat ya, tapi nih. Tapi pada akhirnya, setelah mereka mencoba, mereka akan menentukan apakah produknya cocok dengan selera mereka atau tidak. Jadi, ini hanya berlaku di awal aja nih. Hanya sebagai penarik. Dan itu memang benar. Sama seperti yang tadi, konten kreator. Konten kreator yang membeli viewer atau subscriber. Misalnya kalau kita lihat, wah nih, subscribernya banyak nih. Wah nih, viewernya banyak nih. Ah, bisa coba ah. Nah, itu pancingan tuh. Atau medium promosi. Nah, setelah kita coba, kalau ternyata kita nggak cocok, ya kita akan tinggalin. Tapi kalau ternyata kita cocok, ya kita akan ikutin juga. Nah, permasalahan yang ada lagi nih adalah, ketika ada orang yang merasa viewer atau subscriber mereka sedikit, karena tadi itu para konten kreator yang membeli viewer dan subscriber. Men, itu salah men. Logikanya dari mana? Mereka membayar orang-orang untuk menonton dan mensubscribe konten mereka. Mereka bukan membayar agar tidak menonton konten Anda loh. Saya ingatin lagi. Mereka membayar agar konten mereka dilihat dan disubscribe. Bukan membayar orang untuk tidak menonton konten Anda atau mensubscribe konten Anda. Itu dua hal yang berbeda. Jadi, nggak usah menyalahkan orang lain. Terus, ada juga yang menyalahkan mereka membayar ads. Karena konten mereka muncul di branda depan. Dan bilang hal tersebut membawa konten kita tidak terlihat. Well, saya rasa itu hak mereka. Karena mereka membayar dan mereka nggak salah. Kalau kamu mau melakukan hal yang sama, ya nggak dilarang. Tapi jangan menyalahkan karena mereka membayar. Terus, abis itu konten mereka bisa diberantam muka. Terus, kita merasa marah, dengki. Nah, itu menurut saya sih kurang dewasa ya. Sama saja ini perumpamannya bila kita membayar papan reklama di jalan utama. Ya, emang itu hak kita. Kita sudah membayar dan kita mempromokan produk kita di jalan utama tersebut. Beda dengan yang misalnya berusaha dengan flyer-flyer yang di mobil-mobil kita serahkan. Nah, itu kan beda. Walaupun dua-duanya ada bagusnya. Yakni, untuk mempromosikan produk mereka. Di film ini juga diperlihatkan bahwa salah satu cara kurt agar dapat penonton adalah meminta untuk di-tag atau kolaborasi dengan konten kreator lainnya yang sudah atau yang lebih populer. Dan hal ini dianggap pansos atau panjat sosial. Apakah hal itu salah? Menurut saya sih nggak ada salahnya. Walaupun mungkin nih, terkadang bagi beberapa konten kreator tersebut, itu merupakan hal yang sangat mengganggu. Ngapain sih ngacak-ngacak atau ngapain sih selalu ngerayu-ngerayu, mengemis-nemis untuk gue ikutin, gue sebutin. Padahal bisa aja nih, seperti yang digambarkan di dalam film ini, si JC ternyata dulunya juga seperti si Kurt nih, memohon-mohon untuk berkolab ataupun memohon-mohon untuk di-tag dan lain-lain. Dan itu menurut saya sih nggak ada salahnya. Itu dilakukan untuk mempromosikan konten mereka. Atau mungkin bukan mempromosikan konten mereka, mungkin memang adalah impian dari beberapa konten kreator untuk berkolaborasi dengan konten kreator yang sudah terkenal yang dihormatinya. Kembali ke masalah konten, di film ini diperlihatkan bahwa sang toko si Kurt berusaha semaksimal mungkin untuk membuat konten yang menarik dari unboxing sampai kehidupan sehari-hari dirinya keluarganya. Namun ternyata hal tersebut tidak tepat sasaran sampai ia melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti misalnya yang kita lihat di dalam film ini adalah dia memberikan tutorial untuk cara membunuh. Nah itu kan benar-benar gila tuh ya. Di dalam dunia nyata juga nggak jarang nih. Demi penonton, orang-orang rela melakukan apa saja yang tidak masuk akal. Dari hal yang mempermalukan diri sendiri sampai hal yang membahayakan diri sendiri bahkan sampai hal yang membahayakan orang lain. Hal ini miris bukan? Ya memang miris. Yang waktu itu juga ada tuh yang konten dimana orang lompat terus disengkat akhirnya bisa geger otak dan lain-lain. Itu membahayakan orang lain loh. Kalau membahayakan diri sendiri mungkin ada beberapa konten yang melakukan kekerasan-kekerasan pada diri sendiri dengan vote-vote dari netizen akhirnya dia melakukannya mengiris diri sendiri dan lain-lain tuh. Itu kan miris menurut saya sih demi sebuah konten atau demi saweran. Ada beberapa aplikasi ada sawerannya. Nah di dalam film ini nih bahkan nih digambarkan si Jesse akhirnya melakukan hal foto dengan mayak. Kenapa? Karena saweran dari penonton aplikasinya dia. Itu kan gila itu. Sebuah gambaran realita yang menakutkan kalau menurut saya sih. Nah hal lain yang menarik nih adalah para penonton dan netizen banyak yang tidak bisa mengetahui atau membedakan apakah konten tersebut real atau fake. Hal ini mungkin dikarenakan kita sudah diberikan tanda kutip konten-konten yang bertajuk reality show namun dengan banyak naskah sebenarnya atau persiapan. Sehingga otak kita sudah sebenarnya itu sudah sudah antara percaya dengan tidak percaya antara nyata atau palsu. Misalkan ada yang pura-pura bunuh diri nggak tahu yang besoknya itu ternyata prank atau ada yang pura-pura ada dikejar hantu atau pura-pura hal-hal yang terjadi yang lainnya ternyata itu palsu berantem antara keluarga ternyata itu bohongan. Nah hal-hal ini sebenarnya itu secara perlahan akan tanda kutip mencuci otak kita sehingga kita tidak bisa membedakan yang asli atau palsu. Nah di film ini lebih mengerikan nih jadi orang-orang tersebut bahkan netizen tidak percaya bahwa apa yang dilakukan Kurt itu adalah benar-benar membunuh mereka mengira Kurt itu adalah pura-pura aja dan cuma fake doang bahkan pas waktu disuruh pilihannya apakah kita bunuh atau kita making love apa gimana netizen dengan tidak raku akan memilih untuk dibunuh nah itu kan gila itu benar-benar gila ini benar-benar berbahaya nih kembali ke filmnya filmnya ini sendiri dibintangi oleh Joe Cary John DeLuca David Arquette Sashir Samata dan di tersebut radari oleh Eugene Kotiarenko film ini sendiri baru aja rilis tanggal 14 Agustus 2020 Joe Cary sendiri nih menurut saya ini sangat baik sekali memerankan peran Kurt nih kita bisa melihat dirinya berubah dari seorang yang polos yang baik-baik saja menjadi seorang yang stres dan akhirnya lepas kendali oh iya ini ada sedikit yang cukup menampar kita nih spoiler alert nih ya kebetulan juga ini juga podcastnya juga udah mau selesai mengenai endingnya kita lihat nih setelah si Kurt meninggal ternyata dirinya jauh lebih terkenal dan lebih dicari daripada selagi dia hidup dan yang menjalankannya adalah legacy yang dia tinggalkan yakni dari rekaman-rekaman cara membunuh dan lain-lain itu ternyata itu dicari oleh orang-orang yang setipe nah ini benar-benar menyeramkan nih jadi di dalam dunia nyata juga tidak mustahil bahwa bila mereka mengupload cara-cara yang tidak benar dan itu karena itu sudah terkan di jejak digital itu saya rasa tuh akan bisa membuat orang-orang mencarinya terus tuh dan mengikutinya oke deh saya rasa sekian dulu nih untuk bahasan kali ini dan bikin-bikinnya kali ini nih itu jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda see you selamat menikmati selamat menikmati